Intro Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang Kepribadian Ada pun yang menjadi pokok bahasannya adalah Pengertian Kepribadian Unsur-unsur Kepribadian Dasar-dasar Kepribadian Dan Faktor-faktor Pembentuk Kepribadian Kita masuk yang pertama, Pengertian Kepribadian Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang Kepribadian Yang pertama adalah John Milton Jinger Nah, menurut John Milton Jinger Kepribadian artinya Keseluruhan perilaku individu Dengan sistem kecenderungan tertentu untuk berinteraksi dengan serangkaian situasi tertentu Nah, yang kedua adalah pendapat dari Kuncara Ningrat Nah, menurut Kuncara Ningrat Kepribadian artinya Nah, dinamis maksudnya disini adalah berubah-ubah Nah, artinya Kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu Sewaktu-waktu tentunya dapat berubah-ubah Nah, contohnya adalah Waktu kecil Kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak sangatlah pendiam Namun, setelah anak tersebut dewasa Akhirnya Kepribadiannya berubah menjadi seseorang yang sangat suka melawan Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena anak tersebut setiap hari bergaul dan berinteraksi dengan anak-anak yang nakal Nah, hal tersebutlah yang membuat Kepribadiannya berubah menjadi seorang anak yang suka melawan Nah, selain itu Yang namanya Kepribadian Tentunya bersifat abstrak Atau dengan kata lain Tidak dapat dilihat maupun tidak dapat diraba Nah, maksudnya disini adalah Kita tidak bisa melihat Kepribadian seseorang Hanya menggunakan kasat mata Karena ada individu yang menampilkan Kepribadian yang berbeda-beda dalam kehidupannya sehari-hari Contohnya adalah Ketika berada di rumah Kepribadian yang diperlihatkan oleh seorang anak adalah Sangat pendiam, penurut, dan sangat penakut Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan setiap hari orang tuanya sering marah-marah dan berperilaku otoriter terhadap dirinya Namun, ketika berada di sekolah Kepribadian yang diperlihatkan dari anak tersebut adalah Kepribadian yang pembangkang dan suka melawan Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena anak tersebut setiap hari bergaul dengan anak-anak yang nakal Nah, dalam contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa Yang namanya Kepribadian Tidak bisa dilihat kalau hanya menggunakan kasat mata Jadi, kalau kita ingin mengetahui Kepribadian seseorang Maka kita bisa memperhatikan perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh orang tersebut Yakni dengan cara aktif berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan orang tersebut Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan Kepribadian Sekarang kita masuk materi yang kedua adalah unsur-unsur Kepribadian Nah, dalam hal ini ada tiga unsur Kepribadian Yang pertama adalah pengetahuan Nah, yang namanya pengetahuan berkaitan dengan akal dan alam jiwa manusia secara sadar Nah, maksudnya seperti ini Setiap manusia tentunya akan menggunakan panca indera mereka dalam setiap aktivitas kehidupan Dan dalam hal tersebut, tentunya manusia akan menggunakan panca indera mereka untuk melakukan proses belajar Seperti misalnya melakukan pengamatan terhadap suatu hal Menggambarkan suatu hal Dan setelah itu, mereka akan memberikan persepsi terhadap suatu hal tersebut Yakni dengan menggunakan akal pikiran mereka Dalam hal itu, manusia secara sadar akan merekam apa yang telah mereka pelajari melalui panca indera mereka Kemudian mereka akan mengaplikasikannya ke dalam bentuk perilaku Di mana perilaku tersebut nantinya akan mempengaruhi Kepribadian dari orang tersebut Nah, unsur Kepribadian yang kedua adalah perasaan Nah, yang namanya perasaan berkaitan dengan kesadaran manusia Dalam memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik positif maupun negatif Nah, maksudnya seperti ini Manusia tentunya memiliki pengetahuan terhadap suatu hal Jadi, dengan adanya pengetahuan tersebut Manusia secara sadar akan menggunakan pengetahuan mereka Dalam memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik positif maupun negatif Contohnya adalah ketika seorang anak memiliki pengetahuan dalam bermain musik Jadi, dengan adanya pengetahuan tersebut Tentunya dia dapat memberikan penilaian Apakah adanya pengetahuan dalam bermain musik tersebut Bermanfaat dan berdampak positif bagi Kepribadiannya Ataukah adanya pengetahuannya dalam bermain musik tersebut Justru berdampak negatif dalam pembentukan Kepribadiannya Sekarang unsur Kepribadian yang ketiga adalah dorongan naluri Nah, yang namanya dorongan naluri berkaitan dengan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia Dimana naluri tersebut tentunya berasal dari dalam diri seorang individu Contohnya adalah dorongan untuk bertahan hidup, memiliki sesuatu, mendapatkan kasih sayang, berinteraksi, bergaul dengan sesama, dan lain sebagainya Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga adalah dasar-dasar Kepribadian Nah, menurut F.G. Robin, ada lima dasar terbentuknya Kepribadian seseorang Yang pertama adalah sifat dasar Nah, yang namanya sifat dasar adalah potensi yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya Nah, potensi yang dimaksud di sini adalah pemberian langsung dari orang tua, baik ayah maupun ibu Misalnya, jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya Sekarang dasar Kepribadian yang kedua adalah lingkungan pranatal Nah, lingkungan pranatal artinya lingkungan dalam kandungan seorang ibu Nah, sejak manusia berada dalam kandungan, tentunya manusia secara tidak langsung sudah mendapatkan pengaruh dari ibunya Ketika ibunya menderita suatu penyakit, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari sang anak Selain itu, ketika seorang ibu memiliki nutrisi yang cukup baik, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan sang anak Sekarang dasar Kepribadian yang ketiga adalah perbedaan perorangan Nah, yang dikatakan perbedaan perorangan di sini adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu yakni meliputi perbedaan ciri-ciri fisik, perbedaan warna kulit, perbedaan warna rambut, bentuk badan, emosional, ciri-ciri mental, personal, sosial, dan lain sebagainya Contohnya adalah seorang anak yang terlahir dari masyarakat bersuku Jawa akan cenderung lemah-lembut Sedangkan seorang anak yang terlahir dari masyarakat bersuku Batak akan cenderung keras dan juga tegas Sekarang dasar Kepribadian yang keempat adalah lingkungan Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial Nah, yang pertama adalah lingkungan alam Nah, lingkungan alam berkaitan dengan keadaan flora, fauna, iklim, dan lain sebagainya Nah, yang kedua adalah lingkungan budaya Nah, lingkungan budaya berkaitan dengan adat istiadat, nilai, norma, pandangan hidup, peralatan hidup dan teknologi, dan lain sebagainya Sekarang yang ketiga adalah lingkungan sosial Nah, lingkungan sosial berkaitan dengan pengaruh dari manusia lain Sekarang dasar Kepribadian yang kelima adalah motivasi Nah, yang namanya motivasi adalah Kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam diri individu yang mendorong dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu Contohnya adalah seorang anak broken home Yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya Akhirnya memilih bergabung ke dalam komunitas anak pump Karena anak tersebut menganggap bahwa di dalam komunitas anak pump tersebut Dia memperoleh kebebasan dan lebih dihargai oleh anggota komunitasnya Nah, adanya motivasi yang salah yang membuat anak tersebut lebih memilih bergabung ke dalam komunitas anak pump Nantinya akan mempengaruhi Kepribadian dari sang anak tersebut Sekarang kita masuk ke materi yang keempat adalah faktor-faktor pembentuk kepribadian Nah, ada beberapa faktor pembentuk kepribadian Nah, yang pertama adalah warisan biologis Nah, yang namanya warisan biologis berkaitan dengan faktor pembawaan Ataupun faktor keturunan yang berasal dari ayah maupun ibu Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada tiga bentuk warisan biologis Yang pertama adalah postur tubuh Nah, yang namanya postur tubuh berkaitan dengan warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, dan lain sebagainya Dalam hal ini, apakah postur tubuh seorang anak lebih cenderung mirip kepada ayahnya ataukah ibunya? Nah, bentuk warisan biologis yang kedua adalah intelijensia Nah, yang namanya intelijensia berkaitan dengan IQ ataupun tingkat kecerdasan Nah, dalam hal ini, apakah IQ ataupun tingkat kecerdasan seorang anak lebih mirip kepada ayahnya ataukah ibunya? Sekarang, bentuk warisan biologis yang ketiga adalah sifat-sifat yang khas Nah, sifat-sifat yang khas tersebut berkaitan dengan karakter Misalnya, pendiam, pemarah, ramah, mudah bergaul, keras, dan lain sebagainya Dimana adanya sifat-sifat yang khas tersebut dimiliki seorang anak Apakah dia lebih cenderung mirip kepada ayahnya ataukah ibunya? Nah, itu adalah tiga bentuk warisan biologis Nah, selain itu, warisan biologis juga berhubungan dengan gen orang tua Seperti misalnya golongan darah dan jenis penyakit Apakah adanya golongan darah dan jenis penyakit seorang anak lebih mengikuti ayahnya ataukah ibunya? Sekarang, faktor pembentuk kepribadian yang kedua adalah lingkungan fisik Nah, yang namanya lingkungan fisik berkaitan dengan perbedaan iklim, topografi, dan juga sumber alam Dalam hal ini, orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang hidup di pantai Beberapa pendapat mengatakan bahwa orang yang hidup di daerah pegunungan sebagai petani Akan cenderung memiliki kepribadian yang lembut dalam bertutur kata Sedangkan, orang yang hidup di daerah pantai sebagai nelayan Akan cenderung memiliki kepribadian yang tegas dan keras dalam berbicara Sekarang, faktor pembentuk kepribadian yang ketiga adalah kebudayaan Nah, yang namanya kebudayaan berkaitan dengan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial Baik berupa gagasan, aktivitas, maupun hasil aktivitas manusia Di mana adanya pengetahuan tersebut nantinya dijadikan sebagai pedoman hidup yang bersifat turun-temurun Contoh yang pertama adalah budaya masyarakat suku Jawa yang terkena lembut Di mana hal tersebut membuat kepribadian masyarakat suku Jawa pada umumnya ramah, sopan, lembut, dan lain sebagainya Nah, yang kedua adalah kebudayaan masyarakat suku Batak yang terkenal keras Di mana hal tersebut membuat kepribadian masyarakat suku Batak pada umumnya tegas dan pantang menyerah Contoh yang ketiga adalah budaya masyarakat suku Minangkabau yang terkenal sebagai perantau Di mana hal tersebut membuat kepribadian masyarakat suku Minangkabau pada umumnya pemberani dan juga pekerja keras Sekarang faktor pembentuk kepribadian yang keempat adalah pengalaman individu dan kelompok Nah, hal ini berkaitan dengan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu kelompok Di mana adanya pengalaman tersebut nantinya akan dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu Contoh yang pertama, seseorang yang mengikuti organisasi pramuka akan memiliki kepribadian yang terbuka dan suka menolong Karena pengalaman itulah yang dia peroleh selama dia bergabung dalam organisasi pramuka Contoh yang kedua adalah seseorang yang tergabung ke dalam komunitas anak pang akan memiliki kepribadian yang perusuh, pemabuk, dan juga setiakawan Karena hal tersebutlah yang dia peroleh selama dia bergabung dalam komunitas anak pang tersebut Nah, jadi dari contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pengalaman yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini yakni tentang kepribadian Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya